Memirsa Partai Perindo telah menyelesaikan Musyawara Kerja Nasional tahun 2024 yang digelar di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat. Mukernas menghasilkan sejumlah sikap politik, termasuk memutuskan Angela Tanusudipio sebagai Ketua Umum DPP Partai Perindo. Partai Perindo sukses melaksanakan Mukernas tahun 2024 yang digelar selama tiga hari di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat. Mukernas menghasilkan tiga putusan utama, yang salah satunya menjadikan Angela Tanusudipio sebagai Ketua Umum Partai Perindo, menggantikan hari Tanusudipio. Bersama ini saya juga akan mengumumkan bagian daripada transformasi itu, yaitu saya akan menugaskan Mbak Angela Tanusudipio untuk menjadi Ketua Umum Partai Perindo. Ya, mengenai tugas baru sebagai Ketua Umum Partai Perindo, beberapa hal yang akan kami lakukan segera pertama adalah tentunya membenahi organisasi, menguatkan organisasi sampai ke akar-akarnya, dan yang kedua memenangkan pilkada karena ini sudah dekat, dan yang ketiga adalah kita mau betul-betul engage dengan generasi muda dan masyarakat. Mengusung tema transformasi bangkit untuk Indonesia Sejahtera, Mukernas bertujuan untuk menguatkan partai hingga ke akar rumput, dengan melibatkan kaum muda. Dari Jakarta, Esra Ambarita Fakih Satrio, Damarwi Jaksono, AIN News, melaporkan. Ya, Pak Bersa, selain menjadi Ketua Umum Parpol, Angela Tanusudipio juga dipercaya Presiden Joko Widodo untuk mengembang sejumlah tugas negara. Sejak 2019 hingga saat ini, Angela diketahui menjabat Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain itu, Angela juga dipercaya Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Chief of the Mission Asian Paragames 2023, serta Wakil Ketua Satgas Pond Peparnas 2024. Selama lima tahun berada di dalam kabinet, Angela pun terus konsisten untuk membantu Presiden Jokowi dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Dan pemirsa sejarah mencatat kemerdekaan Indonesia tak lepas dari peran orang muda. Pula, Perang Pemuda sangatlah penting dalam kemajuan Indonesia, sebab pemuda adalah tonggak bagi kemajuan bangsa. Estafet kepemimpinan ke generasi muda, seperti yang dilakukan Partai Perindo, tentunya ini bisa menjadi awal dari percepatan pertumbuhan pembangunan bangsa dan negara. Untuk membahasnya, pemirsa sudah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan Zoom, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan Ideologi, Manik Margana Mahendra, serta Pengamat Politik, Pangisya Rui Caniago. Selamat malam, Bapak Manik dan juga Mas Pangi. Selamat malam, Mbak. Baik. Selamat malam, Mas Pangi. Mas Pangi sudah bergabung bersama kami juga ya. Baik, pertama-tama ke Mas Manik dulu. Mas Manik, ini sebetulnya apa yang ingin disampaikan oleh Partai Perindo dengan pengangkatan Mbak Angela sebagai Ketua Umum Partai Perindo? Hal ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Haritanu ya, bahwa upaya utama dari Partai Perindo saat ini adalah transformasi. Dan kata transformasi ini juga bukan pepesan kosong, di mana kita melihat Mbak Angela Tanusudibio yang saat ini menjadi ketum Partai Perindo yang baru, memiliki berbagai macam prestasi dalam kepemimpinannya. Beliau juga mampu memimpin tim Despilkada Partai Perindo yang saat ini adalah yang berhasil memberikan rekomendasi terbanyak daripada sebelum-sebelumnya. Dan artinya kita melihat bahwa kepemimpinan muda adalah suatu hal yang menjadi sebuah keniscayaan. Mengapa? Karena kita juga melihat bahwa hari ini bukan hanya didominasi oleh orang-orang muda, tetapi juga penduduk di Indonesia membutuhkan kebaruan, membutuhkan model-model kebijakan yang kemudian juga menjawab kebutuhan utama dari orang-orang muda itu sendiri. Maka dari itu saya yakin ini adalah sebuah bentuk nyata dan konkret bentuk dari transformasi itu sendiri, yaitu memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada orang-orang muda untuk memimpin, dan tentunya juga memiliki karya dan prestasi yang lebih baik lagi, yang harapannya bisa membangun Partai Perindo ini lebih baik, termasuk diantaranya seperti target yang Mbak Angela sampaikan bisa tembus ke Parlemen tahun 2029 nanti. Ya, kalau dari Mas Pagi sendiri, dengar rekam jejak Mbak Angela sejauh ini sudah ideal belum Mas Pagi? Posisi Ketua Umum ini diestafetkan dari Pak Hari keputrinya sendiri. Mas Pagi, suaranya belum terdengar? Masih belum terdengar Mas Pagi? Ya, saya masih ke Mas Manik dulu, tapi sejauh ini... Ya, halo? Ya, halo Mbak? Masih belum terdengar suara Mas Pagi ya? Ya, belum. Mas Manik, tapi sejauh ini komunikasi yang terjalin antara Mbak Angela dengan para pengurus dan juga para kader, seperti apa Mas Pagi? Mas Manik maksud kami? Ya, kalau berbicara tentang komunikasi, saya mungkin cukup berdekat ya dengan Mbak Angela saat ini terkait dengan tim Des Pilkada, karena menjadi bagian juga di tim Des Pilkada. Kemudian saya menyaksikan secara langsung bagaimana kepemimpinan beliau, komunikasi aktif yang juga dibangun, tidak hanya kepada pengurus DPP, tetapi juga DPW dan juga DPD, karena berhubungan langsung untuk berbicara mengenai strategi pemenangan Pilkada Partai Perindo tahun 2024 ini. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Angela tentu juga menunjukkan keberpihakan kepada orang-orang muda, termasuk diantaranya adalah menunjuk saya sebagai salah satu ketua DPP bidang politik dan ideologi, dan tidak hanya saya, DPP juga saat ini mulai didominasi oleh orang-orang muda, yang usianya bahkan ada yang masih 20-an tahun. Artinya sekali lagi Mbak Angela selaku ketua umum melihat bahwa orang-orang muda ini juga butuh representasi yang secara langsung menyuarakan aspirasi mereka terkait dengan masalah-masalah yang mereka hadapi. Selain itu juga komunikasi yang dibangun ini memberikan isyarat kepada DPW maupun juga DPD untuk banyak melibatkan orang-orang muda bukan hanya sebagai gimmick politik, melainkan juga bentuk yang subjek, yaitu memberdayakan orang-orang muda ini sehingga mereka bisa berpartisipasi secara aktif dan konkret untuk membangun partai politik. Mas Panggi apakah sudah bisa terdengar suaranya? Oke, sudah bisa Mbak Anggi. Baik, terima kasih Mas Panggi. Sejauh ini Mas Panggi dari rekam jejak Ibu Angela sejauh ini, kalau menurut Mas Panggi sendiri sudah tepatkah tongkat ketua umum ini diestafetkan dari Haritano Sudipio kepada putrinya? Ya, saya pikir sudah tepat ya, karena bagaimanapun tentu perindo punya keputusan yang harus dilakukan, yaitu untuk melakukan regenerasi yang lebih baik. Karena dalam survei-survei yang kita lakukan dalam pendekatan riset itu, jaruk segmen pemilih anak muda itu memang semakin besar kolamnya dibanding yang lain. Kalau kita survei ada hampir ratusan kepala daerah hari ini itu, itu hasilnya itu menunjukkan bahwa gen Z dan millennial itu cukup mendominasi dibanding gen X, dibanding gen B, apalagi baby boomers, dan seterusnya. Itu jauh sekali berbeda dengan generasi gen X, gen Z, dan millennial. Nah, oleh karena itu memang yang mengerti tentang selera anak muda, jerewan, atau cita rasa, apa yang diinginkan oleh anak muda, itu tentu orang-orang yang muda sebetulnya yang paham itu. Nah, tentu kita tidak bisa melepaskan bahwa apa yang menjadi habitus, yang menjadi kemestri, menjadi kesukaan dari kelompok anak-anak muda, generasi muda ini harus dijawab oleh kepemimpinan anak-anak muda. Jadi, sebenarnya generasi kepemimpinan anak muda sekarang itu sudah jauh lebih baik ya, di beberapa daerah, di beberapa negara pun sudah kelihatan, tidak hanya ketuk mempartai. Tapi presiden pun, termasuk menteri, itu termasuk anggota DPR RI atau parlemen, itu senatornya itu sudah mendominasi, sudah mulai trennya, itu intensitas arah kepemimpinan orang-orang muda. Jadi, yang kedua memang, Ibu Angel ini kan selain memang beliau muda kan punya rekam jejak, beliau punya pengalaman yang tidak main-main, bukan kaleng-kaleng dan tidak main-main juga, pernah jadi wakil menteri, pernah menjabat sebagai ketua apa namanya para games dan seterusnya, itu termasuk beliau punya pengalaman di dalam konteks menjawab apa yang menjadi keinginan selera anak muda. Karena kepemimpinan orang-orang tua, itu kadang-kadang gagak menghadapi apa yang menjadi selera jeroan anak muda. Karena kepemimpinan itu, cara segmen pemilih, atau nanti adalah bicara tentang elektoral, kita harus memahami betul apa jeroan, apa selera, tidak bisa hanya selera orang-orang tua. Jadi, orang muda itu cenderung mestinya lebih paham apa yang menjadi kesenangan, apa yang menjadi hobi, apa yang menjadi tantangan ke depan untuk memilih caleg-caleg yang muda. Namun memang ada kelemahan, Mbak Angel, karena banyak juga anak-anak muda hari ini, ya memang tidak bisa lepas dari kemampuan mereka terbatas ketika dikasih jabatan, tidak bisa menjalankan jabatan itu dengan baik, gitu. Misalnya, staf alih, staf khusus menteri misalnya, ya, dari kalangan anak muda itu belum mampu menjawab persoalan yang dihadapi hari-hari oleh masyarakat. Itu juga menjadi tantangan. Ini challenge, ini tantangan yang diterima oleh Mbak Angel, itu cukup bagus sekali bahwa beliau berani mengambil, ini bukan jabatan yang gampang, bukan amanah yang gampang, karena ini pertarungannya berat, karena pertarungan Mbak Angel berupaya lagi untuk berusaha, untuk pantai perindah bisa lolos di 2029. Itu tantangan beliau adalah, itu yang dijawab sama beliau dengan kepemimpinan beliau yang muda ini, nanti caleg-calegnya itu yang kepilih itu adalah caleg-caleg yang tidak hanya memang muda itu menjadi wajib, tapi juga punya peluang untuk terpilih ke depan, gitu. Karena kepemimpinan itu sangat penting kemampuan untuk mencium apa yang menjadi kepentingan elektoral itu. Jadi kepentingan elektoralnya ketomong partai, itu adalah bagaimana menyiapkan caleg-caleg yang potensial, itu tidak muda. Apalagi untuk DPR RI, itu sangat sunut sekali untuk mencari yang tidak hanya CV, tapi betul-betul dia punya potensi untuk bisa lolos di parlemen, bisa menampah suara partai. Nah, saya pikir Mbak Anjelnya dengan persoalan yang tidak gampang, komplikatif, dan dengan memberikan harapan baru, angin segar bagi partai perindah, beliau mestinya mampu menjawab ini tantangan ini, beliau mengambil keputusan ini untuk berani, oke saya jalan, sebagai ketua umum, ini sudah luar biasa bagi saya. Mungkin juga ini ketua umum perempuan satu-satunya ya, di partai hari ini, dan maaf setelah Ibu Mega ya, dulu ada juga perempuan dari PSI gitu. Tapi ini menjadi penting, menjadi penting adalah, besok itu adalah, perindah harus menyiapkan caleg-caleg DPR RI yang potensial, yang bisa mendulang suara, itu yang sangat penting. Kalau caleg-caleg kabupaten kota, provinsi, itu sudah canggih semua perindah, dan sudah banyak yang jadi. Tapi itu DPR RI, banyak yang tidak ada kepastian di situ. Apalagi karena memang orang untuk menjadi caleg itu ada harapan, ada kepastian, ada jaminan. Nah, Mbak Angel itu juga akan memberikan jaminan apa nanti, caleg-caleg ini memberikan harapan bahwa ini partai pasti lolos, itu yang penting. Nah, semangat itu saya pilih dari rekam jejak, pengalaman terrekod, dia memahami apa yang menjadi seruan, jeroan selera rakyat. Ini persoalan ketua umum partai, itu selama ini banyak juga yang split. Dia tidak memahami selera rakyat, tidak hanya selera rakyat, tapi selera anak muda. Karena ketua umum partai tidak bisa hanya bicara tentang jeroan selera dia, tapi dia harus bicara tentang jeroan selera anak muda ini. Nah, biasanya kepemimpinan muda, yang enerjik. Bang Pangi, suaranya tiba-tiba hilang? Sepertinya keluar tadi Bang Pangi ya. Oh, mungkin karena gangguan sinyal ya, sepertinya. Mas Madik, tadi disampaikan oleh Mas Pangi begitu, bahwa kepemimpinan Ibu Angela ini memang akan menghadapi tantangan. Bagaimana sosoknya juga masih muda, dan bagaimana bisa mencium tadi selera dari kepentingan-kepentingan elektoral itu sendiri, dan juga bagaimana merangkul para kader nantinya ke depan akan seperti apa. Kalau dari Mas Madik sendiri melihatnya, apa yang sebetulnya diharapkan oleh teman-teman di Partai Perido sendiri dari kepemimpinan Ibu Angela? Ya, benar sekali bahwa tidak memukiri banyak sekali tantangan yang akan dihadapi oleh pemimpin-pemimpin muda ya. Bagaimana, karena kita juga tidak berbicara hanya memimpin segelintir orang, atau katakanlah orang-orang muda itu saja, tetapi juga bagaimana kita bisa melibatkan engagement yang jauh lebih meaningful, engagement yang jauh lebih melayani kepada masyarakat-masyarakat yang juga sudah tua, begitu katakanlah. Nah, dengan konsep seperti ini, artinya butuh kemampuan komunikasi yang baik untuk bisa menemukan titik solusi di antara kebutuhan dan kepentingan masyarakat lintas usia, tidak hanya terkait dengan orang-orang muda saja. Dan apa yang kemudian dibutuhkan hari ini, sekali lagi, menurut kami adalah bagaimana Mbak Angela mampu memberikan teladan kepemimpinan yang baik kepada orang-orang muda, sehingga kita kemudian tidak juga diremehkan, karena hanya karena usia, begitu. Jadi, kami melihat track record yang sudah dijalankan oleh Mbak Angela saat ini, termasuk di antaranya juga adalah menjadi Ketua Tim Des Pilkada, Partai Perindo, dan berhasil setidaknya memberikan lebih dari 180 rekomendasi untuk calon kepala daerah yang ada di Indonesia saat ini. Artinya ini menunjukkan kapasitas beliau untuk kemudian juga membaca peta politik dan bagaimana mendorong kader-kader terbaik, pemimpin-pemimpin terbaik, yang harapannya bisa memimpin daerah lebih baik lagi. Ya, saya sangat tertarik dengan bagaimana tadi komunikasi itu dibangun, melibatkan anak-anak muda secara aktif, dan Mbak Panggi sendiri melihatnya bahwa tadi kan sempat disampaikan bahwa ini menjadi tantangan tersendiri untuk Ibu Angela sendiri, begitu. Kemudian bagaimana komunikasi ini juga tetap bisa dibangun dua arah, selain melibatkan anak-anak muda, generasi-generasi muda, dengan berbagai macam ideas dan juga program kerja yang saya percaya ini tentunya sudah dikupas tuntas, begitu kan, namun tidak melupakan juga para pendahulunya. Sehingga setiap kinerja atau visi-misi itu, visi-misi partai, betul-betul bisa berjalan dengan maksimal. Halo, ke siapa Mbak Anggi? Mas Panggi. Mas. Ya, begini, kalau kita mencermati apa yang strong leadership kepemimpinan Mbak Angel ini, saya memberikan ada intensitas harapan untuk memberikan angin segar, dan sebetulnya optimisme itu yang sangat penting dibangun di partai politik. Karena memang semangat ini, regenerasi atau kemudian kepemimpinan muda, regenerasi di partai politik itu mesti memang harus dilakukan. Dan ini penting sekali apa yang dilakukan oleh Mbak Angela ini adalah membawa partai perindoh bahwa ini ada harapan baru, kemampuan partai mengatasi masalah yang sangat komplikatif selama ini, yang tidak mudah memang dihadapi, terutama mencari caleg DPR RI. Nah, itu memang menurut saya, kalau Mbak Angela ini sudah mampu besok itu, memetakan, memepingkan, melihat caleg-caleg yang tidak hanya sekedar mencari jabatan, tidak hanya caleg-caleg yang hanya untuk menambah kurikulum VT, tapi betul-betul caleg yang punya rekam jejak juga, anak muda juga, punya kompetensi, punya kapasitas, dan mereka punya segmen pemilih yang sudah kuat. Dan mereka memantenen pemilih mereka, pemilih mereka itu sudah lama. Jadi, ini yang harus dilakukan oleh perindoh ke depan. Dan saya punya keyakinan, hak kuliyakin Mbak Angela mampu untuk menjawab itu. Kalau persoalan caleg-caleg di DPRD Kabupaten Kota, provinsi menurut saya itu sudah settle. Tapi untuk DPRD mencari 30 orang yang potensial untuk mengantarkan partai ini ke parlemen, itu yang mesti dicari. Kenapa orang untuk mendaftar jadi caleg DPRD itu ingin ada kepastian? Tidak mau suaranya besar, tapi partai tidak lolos. Nah, saya pikir regenerasi partai kepimpinan muda, challenge tantangan yang diterima oleh Mbak Angela adalah satu kemampuan beliau meyakinkan bahwa 2029 partai perindoh akan menjadi partai anak muda yang akan melanggeng kesenayan dengan caleg-caleg potensial, terutama wabil khusus, yaitu caleg DPRD-nya yang perlu dimaintain dari sekarang. Siapa orangnya? Harus dipetakan. Dapil mana? Berapa kemampuan dia untuk mendulang suara? Apa kemampuan kelebihan mereka? Nah, jangan kemudian nanti kesulitan, partai-partai baru, partai-partai yang tidak lolos di parlemen, itu kesulitan di dalam mencari caleg-caleg DPRD. Nah, rata-rata caleg yang masuk adalah caleg-caleg yang hanya memenuhkan kurikulum VT saja, tidak caleg yang potensial untuk menang. Karena ada ketidakpastian tadi. Nah, mestinya saya meyakini bahwa Mbak Ejelala yang mampu menjawab tantangan, menerima challenge itu bahwa Perindo punya intensitas arah yang nanti 2029 menjadi satu-satunya, termasuk partai anak muda yang dipimpin oleh perempuan, punya strong leadership anak muda, yang punya rekam jejak yang bukan kaleng-kaleng, tidak main-main dan bukan main-main, dan bisa mengantarkan partai Perindo menjadi partai pemenang pemilu, termasuk partai yang lolos di parlemen 2029. Itu adalah sebuah harapan yang mungkin dititipkan oleh Pak Hari Tanu kepada Mbak Ejelala. Ya, memang selain Ibu Ejelala Tanu Sudibyo, kita juga tahu ada beberapa nama lagi yang juga menjawab sebagai ketua umum partai politik. Kita sebut saja ada Agus Harimurti Yudhoyono, dari Demokrat, dan juga kemudian ada Kaesang dari PSI. Nah, dengan fenomena anak-anak muda yang saat ini juga menduduki posisi yang tertinggi begitu ya di sebuah partai politik, kalau menurut Bang Panggi sendiri, bagaimana melihat leadership anak-anak muda ini? Ya, selama ini kan anak muda itu kan tidak hanya mendapatkan akses atau jalur privilege VAP ya untuk mendapatkan posisi itu. Tapi kan sebetulnya mereka sudah punya rekam jejak sebelumnya. Ahaye kan punya pengalaman. Mbak Ejelala juga punya pengalaman. Saya nggak tahu ya, termasuk Kaesang punya pengalaman, tapi menurut saya tidak terlalu kelihatan. Tetapi melihat anak-anak muda seperti Kaesang, memimpin PSI, seperti ada Mbak Ejelala di Perindo, kemudian ada Mas Ahaye di Partai Demokrat, itu sudah memberikan, kita mengatakan bahwa di Indonesia sudah terjadi regenerasi. Tetapi poin penting tidak hanya regenerasi, meritokrasi di partai politik juga mesti dibangun. Karena begini, ada orang di partai politik yang sudah berdarah-darah berjuang, tetapi tidak mendapatkan jalur khusus, sehingga memang jabatannya deadlock di situ saja. Sementara ada orang yang tiba-tiba mendapatkan jalur VAP, masuk tiba-tiba mendapatkan posisi strategis. Nah itu juga akan merusak partai politik itu sendiri. Nah kalau misalnya dari bawah, ini memang betul-betul dibangun partai dengan tradisi meritokrasi, artinya orang yang berjuang, berdarah-darah di partai, kemudian dia mendapatkan tempat yang layak, yang pantas, yang itu worth it bagi mereka. Artinya penghargaan partai kepada kader-kader terbaik, itu juga harus perlu diperhatikan. Jangan sampai kemudian tiba-tiba ada orang baru, karena dia ada hubungan tradisinya meritokrasi tidak jalan, tiba-tiba orang itu sama dengan saya punya perusahaan misalnya. Ini karyawan saya sudah luar biasa loyal pada saya, sudah berjuang dari bawah, menitik karir. Tiba-tiba ada keluarga saya, itu juga harus menjadi perhatian bahwa masuk ke dalam perusahaan, tiba-tiba dia mendapat posisi penting. Tentu yang lain merasa mereka nggak dihargai bahwa mesti mereka mendapatkan posisi juga. Nah itu juga harus dibuktikan oleh Mbak Angela bahwa ini bukan jabatan privilege, ini bukan titipan, tapi karena kemampuan beliau yang diyakini punya kompetensi, punya kapasitas oleh Pak Haritanu bahwa Mbak Angela bukan main-main, bukan kaleng-kaleng, tidak main-main. Beliau punya kompetensi, punya kapasitas, dan ini layak dan pantas bahwa beliau untuk menjadi ketua umum atau menakodai Partai Perindu. Diyakini memiliki kemampuan, kompetensi, dan juga pemikiran yang kritis, ini memang betul-betul sebetulnya menjadi jalan baru begitu ya bagi anak-anak muda, yang sebetulnya selama ini mungkin dianggap terlalu antipati dengan dunia politik. Mas Manik, Mas Manik sendiri kan sebetulnya salah satu perwakilan dari anak-anak muda itu sendiri, begitu kan. Kemudian sekarang ini kita lihat fenomena anak-anak muda yang usianya betul-betul masih sangat belia di dunia politik, namun sudah menduduki posisi sebagai ketua umum Partai. Menurut Mas Manik sendiri, tanggapannya seperti apa Mas? Hal yang paling penting kita soroti adalah melihat bagaimana kepemimpinan itu tidak hanya direpresentasikan oleh usia, tetapi seberapa panjang perjalanan yang sudah mereka lewati untuk kemudian bisa mendapatkan posisi atau jabatan tersebut. Itu yang tadi menurut kami perlu sama-sama kita perlihatkan lebih baik gitu ya, karena apa yang terjadi di Perindo saat ini juga sebenarnya menggambarkan bentuk transformasi yang sangat baik. Kita melihat kepemimpinan Mbak Injela selama kurang lebih 5 tahun pada saat menjadi wakil menteri, beliau juga menghadapi masa krisis kesehatan yang kemudian berimplikasi pada krisis pariwisata paling parah di dunia pada saat itu, yaitu COVID-19, betul kan? Namun kemudian berhasil membawa para pariwisata Indonesia menjadi bangkit, dan akhirnya hingga hari ini beliau juga kemudian mendapatkan berbagai macam kepercayaan, termasuk diantaranya tadi Asian Paragames, kemudian beberapa hal-hal penting lainnya begitu ya, yang ada di Indonesia, beliau mendapatkan banyak sekali amanah begitu ya, dan usianya pun pada saat menjadi wakil menteri itu terbilang masih sangat-sangat muda gitu ya, kalau tidak sekitar 32 tahun begitu ya. Jadi, saya melihat bahwa tingkat kemudaan ini sekali lagi tidak hanya terkait dengan usia, tapi seberapa panjang perjalanan yang ia lewati untuk kemudian berhasil ada di dalam jabatan tersebut. Dan ini yang sudah dibuktikan oleh Mbak Injela, bahwa orang-orang muda, berapapun usianya, ketika mereka memang benar-benar memiliki passion, mereka benar-benar memiliki kecintaan terhadap pekerjaannya, saya rasa itu akan mencerminkan bagaimana kemudaan itu sendiri berjalan gitu ya. Mulai dari ide-idenya yang kemudian tentunya inovatif, solutif, dan ya harapannya menjawab kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, khususnya adalah merepresentasikan kepentingan orang-orang muda. Jadi, bukan tentang usia, tapi seberapa panjang perjalanannya ia lewati, dan seberapa baik kapasitas itu kemudian bisa diwujudkan dan dibuktikan. Dan saya rasa pilkada ini adalah momentum paling penting bagi Mbak Injela sendiri dan saya sebagai tim beliau di DPP Partai Perindo untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan orang muda itu bukan hanya soal usia, tapi juga keberhasilan yang bisa kami buktikan kepada masyarakat, kepada partai, dan kepada orang secara luas. Memang pemikiran-pemikiran anak-anak muda memang tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Seperti tadi disampaikan oleh Bang Pangi, bahwa kompetensi dan juga kemampuan dan juga pemikiran kritis yang mampu untuk mengkritisi segala bentuk kinerja parlemen itu cenderung memang saat ini dilakukan oleh anak-anak muda. Dan sebelum kemas Pangi, saya masih kemas Manik. Dari internal perindo sendiri dari teman-teman, sebetulnya apa yang diharapkan? Target ke depannya yang ingin dicapai? Ya, tentu kami berharap sekali lagi pelibatan yang bermakna bagi orang-orang muda dan syukurnya hari ini sudah mulai ditunjukkan dengan melibatkan lebih banyak orang-orang muda masuk ke dalam DPP Partai Perindo, kemudian diberikan tanggung jawab yang sangat besar, termasuk misalnya diantaranya adalah saya diberikan kesempatan untuk bergabung dengan tim Despilkada, memberikan banyak rekomendasi terkait dengan siapa yang bisa kita usung, siapa yang bisa kita dukung, gitu ya. artinya ini adalah sebuah kesempatan besar dan kepercayaan besar yang diberikan oleh Partai Perindo dan harapannya sekali lagi ke depan Partai Perindo juga mampu menjadi solusi diantara kebutuhan-kebutuhan masyarakat khususnya orang-orang muda lainnya misalnya terkait dengan masalah perumahan, masalah pendidikan, masalah krisis iklim, masalah kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Artinya kami saat ini sangat-sangat berharap bahwa bentuk transformasi yang akan dilakukan oleh Partai Perindo hari ini bahkan sudah dimulai begitu ya, bisa menjawab semua tantangan orang-orang muda ke depan dan bahkan bisa menghasilkan kemenangan bagi Partai Perindo di tahun 2029 kami bisa duduk di parlemen dan berbicara secara aktif membela kepentingan orang-orang muda. Baik, ya terakhir seberapa optimis Mas Manik nantinya Perindo ini betul-betul bisa mengasosiasikan dirinya sebagai partai yang dapat menjadi jawabat bagi anak-anak muda ke depan. Tentu sangat optimis kami memulai ini dengan beranyak sekali persiapan dan saya sangat senang sekali dilibatkan dalam setiap persiapan-persiapan yang sudah dilakukan termasuk diantaranya adalah melakukan riset kemudian melakukan pendekatan-pendekatan ke komunitas-komunitas orang-orang muda artinya sekali lagi ya harapannya kita bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut dan saya sangat optimis di bawah kepemimpinan Mbak Injela selaku ketum dari Partai Perindo kita bisa menjawab hal-hal yang diinginkan untuk masyarakat baik terima kasih untuk waktunya sayang sekali waktu kita sangat terbatas Mas Manik dan juga Bang Pangi nanti kita akan lanjutkan lagi di lain kesempatan selamat malam Mas Manik Margana Mahendra selaku ketua DPP Partai Perindo bidang politik dan ideologi dan juga Bang Pangi selaku pengamat politik selamat malam Terima kasih